Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, belakangan ramai di media sosial muncul tentang keharaman memakai masker ketika sholat. Dan kalau kita cek hadisnya, memang betul ada hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang bagi umat muslim untuk menutup mulutnya ketika ia sedang sholat. Tapi, apa ia kemudian larangan tersebut dihukum sebagai sebuah keharaman yang mana dalam ilmu fikih, haram itu artinya berdosa jika dikerjakan, tapi tidak sebaliknya. Maka kita lihat apa yang dikatakan oleh ulama tentang hadis ini. Nah, kita buka langsung ke TKP, yaitu kitabnya Imam Nawi dalam Al-Majmur Syarah Al-Muhazzab. Al-Muhazzab sendiri adalah matan fikih karangan Imam Syairazi. Beliau mengatakan dalam matanah, وَيُكْرُهُ أَيُّ صَلِّي أَرُّ جُلُّهُ مُتَلَىٰ تِمُدٍ Dan ternyata Imam Syairazi, dan ini pendapat matahak termasuk jumhur ulama, bahwa memakai penutup mulut itu hukumnya bukan keharaman, tapi kemakruhan. Dalam bahasa fikih, makruh itu sesuatu yang dikerjakan. Tidak mengapa, tidak berdosa, akan tetapi jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Akan sangat jauh lebih baik kalau dia meninggalkan. Tapi kalaupun dikerjakan, menjadi tidak masalah. Yukurah dimakruhkan seseorang sholat, وَهُمُتَلَىٰ تِمُونَ Dan dia memakai penutup muka, penutup mulut. Lima ruah Abu Hurairah radiyallahu anhu, sebagaimana ribetkan Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad SAW, نَهَا عَيُّ غَتِرُوْ جُلُفَاهُ فِي الصَّلَىٰ Nabi Muhammad melarang orang menutup mulutnya ketika dia sedang dalam sholat. Kemudian dijelaskan di bawahnya. Imam Nawawi kemudian menjelaskan hadal hadir. Hadis tadi, hadis yang tadi disebutkan, وَهُ أَبُوْ دَوَوْدْ بِإِسْنَدٍ فِيهِ الْحَسَنْ بِنْ دَقْوَانِ Hadis yang tadi diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud. بِإِسْنَدٍ dengan sanat, فِيهِ حَسَنْ بِنْ دَقْوَانِ Di dalamnya ada حَسَنْ بِنْ دَقْوَانِ وَقَدْ دَعَفَهُ يَحْيَىٰ بِنْ مَعِينَ Nah, beliau ini, حَسَنْ بِنْ دَقْوَانِ telah didaifkan oleh حَسَنْ يَحْيَىٰ بِنْ مَعِينَ وَالنَسَيْهِ Begitu juga Imam Al-Nasai وَالدَّارُقُدْنِي Begitu juga Imam Abdur Al-Qudni mengkonfirmasi lemahnya daifnya periwayatan atau daifnya perawi Hassan bin Dhaquan لَكِنْ رَوَىٰ لَهُ الْبُخَارِي Tetapi Imam Bukhari meriwayatkan dari beliau في حَسَهِ dalam kitab hadisnya وَقَدْ رَوَاهُ dan juga telah meriwayatkan darinya Abu Dawud, Imam Abi Dawud وَالَمْ يُضَعِفُ dan dia tidak mendaifkan Hassan bin Dhaquan اللَّهُ عَلَمْ itu artinya bahwa hadis ini memang menjadi perdebatan ulama hadis apakah di hadis sahih atau di hadis daif katakanlah di hadis sahih kita terima itu sebagai larangan menutup mulut dalam sholat tapi larangannya apakah berbuah keharaman atau tidak dan ternyata jumhur ulama termasuk madhab al-syafi mengatakan hukum menutup mulut ketika sholat itu hukumnya makruh kata Imam Nahu وَيُقْرَهُ dimakruhkan اَيُّ سَدْلِي أَرْوَجُلُ مُتَلَا سِيمَان اَيْ مُغَتِيَنْ فَاهُ atau menutup mulutnya biya dihi dengan tangannya أو غَيْرِحَ atau dengan selain tangan وَيُقْرَهُ dan juga dimakruhkan اَيَدُوْ أَيَدَهُ عَلَفَهِ untuk menaruh tangannya di atas menutupi mulutnya fisalah ketika dia sholat إِلَا إِذَا تَسَعَبَ jadi menutup mulut ketika sholat itu dimakruhkan sebaiknya jangan dilakukan dimakruhkan tapi itu menjadi boleh kalau dia menguap فَإِنَّ السُنَّهُ كَنَا سُنَّهَنَّا وَدْعُلْيَنِي عَلَفِي عَلَفِي sunnahnya itu kalau menguap menaruh mulut di atas menaruh tangan di atas mulut artinya ditutup mulutnya agar tidak terlihat orang lain ketika dia menguap فَفِيْسَحِهِ مُسْلِمْ dalam kitab sahih muslim أَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَلْخُدْرِ dari sahabat أَبِي سَعِيد أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ بَوْسَنِي نَبِي مُحَمَّدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ bersabda إِلَا تَفَاءَ بَأَحَدُكُمْ فَلْيُمْ سِكْبِيَدِهِ kalau seseorang di antara kalian muhab فَلْيُمْ سِكْبِيَدِهِ maka tahan dengan tangannya ala fihi di mulutnya فَإِنَّ الشَّيْتُونَ يَدْخُلُ sesungguhnya setan masuk ketika itu dan hadis ini diriwayatkan oleh atau dijelaskan juga oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dia mengatakan bahwa dalam riwayat lain hadis itu hadis tentang menguap itu bahwa setan itu bukan masuk tapi setan menertawakan kenapa menertawakan karena ketika orang menguap dia membuka mulutnya lebar berubah wajahnya menjadi wajah yang tidak enak dipandang karena wajah itu tidak enak dipandang maka akan sangat jauh lebih baik kalau dia tutup mulutnya agar ketidakenakan itu berkurang jadi Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa menutup mulut ketika menguap setan menertawakan karena haiat kondisi muka orang itu jadi jelek dan itu juga mengganggu pandangan orang karena mengganggu pandangan orang maka pandangan buruk itu ditutup lah kan gitu kita maunya ngeliat yang enak-enak maka ketika kita punya pemandangan atau kita punya kondisi yang jelek dipandang maka sebaiknya ditutupi sebisa mungkin begitu juga menguap artinya menutup mulut tidak mutlak diharamkan tidak mutlak diharamkan kita sepakat tapi tidak mutlak dimakruhkan juga ada kondisi dimana kita boleh nutup mulut yaitu ketika menguap apa sebabnya salah satu sebab dibolehkan menutup hai atul mandur kagak enak dilihat nah dalam kondisi sekarang orang memakai masker di kala pandemi ini salah satu sebabnya kan agar menutupi virus masuk atau virus keluar dan itu jauh lebih utama daripada soal pandangan enak apa enggak enak dipandang maka menutup mulut yang mana itu boleh ketika menguap karena enggak enak dipandang maka jauh lebih utama bolehnya menutup mulut ketika masa pandemi karena virus kita tidak tahu berada di mana dan dari siapa mulut maka kemakruhan yang dikatakan oleh ulama menutup mulut ketika sholat itu menjadi boleh karena punya hajat hajatnya dengan virus sebagaimana adanya kebolehan menutup mulut ketika orang ketika orang menguap saya cukupkan mudah-mudahan ada manfaatnya hadanallahu ayyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh